Intro Sebuah kisah viral hari ini tentang pasangan pengantin yang rela menyeberangi sungai untuk menuju tempat pernikahan mereka Malam sebelumnya terjadi hujan geras yang membuat sungai di desa mereka meluap Pasangan asal Filipina tersebut berjalan kaki seberangi sungai hingga menjadikan gaun dan jas pengantin basah kuyuk Hal tersebut lantaran malam sebelumnya hujan turun dengan cerahnya yang mengakibatkan sungai di desa mereka meluap Joy Nunes nekat jalan menyeberangi aliran sungai setinggi lutut tersebut yang mengakibatkan gaun dan jas pengantin mereka basah Kisah ini dibagikan di akun Facebook Joy Anferdinand pada tanggal 26 Oktober 2019 Dina dan Joe menyeberangi sungai di kota Takusu, Negros, Filipina Terlihat sang pengantin wanita sudah mengenakan gaun pengantin putih panjang dengan model Sabrina Sementara Joy juga sudah mengenakan setelan jas hitam Keduanya tampak berpegangan tangan erat sama lain agar tidak jatuh terbawa arus Dina mengangkat tinggi gaunnya sebatas paha agar tidak basah Namun tidak bisa dihindarkan jika gaun pengantin Dina tersebut tidak bisa sepanuhnya diselamatkan dari aliran sungai yang tinggi Dina juga sudah terlihat siap dengan make up sempurna dan rambut yang digelung di atas Lucunya Dina memakai sepatu put biru tinggi hampir selutut Sementara Joy membiarkan selana panjangnya basah kuyuk Sebelah tangannya yang tidak menggandeng Dina terlihat membawa sepatu hitam miliknya dan hil putih milik sang salon istri serta bukat bunga Lucunya senyum mereka menghiasi wajah keduanya ketika sedang menyebrengi sungai Tidak ada halangan yang bisa menghentikan pasangan kekasih ini untuk mengikat dan disusi pernikahan Dina dan Joy juga ditemani beberapa kerabat yang membawakan perlengkapan mereka Seorang keponakan Dina, Joy bakular mengambil foto keduanya saat menyebrengi sungai Lantas Joy mengunggahnya ke akun facebooknya Dikutip dari tribun style kokonauts.co Dina mengatakan malam hari sebelum pernikahan mereka turun hujan sangat jelas sehingga menyebabkan banjir Tetapi pada malam hari tiba-tiba hujan turun dengan sangat jelasnya sampai di laga banjir kata Dina Dina dan Joy tidak memiliki pilihan lain selain menyebrengi sungai tersebut untuk menuju tempat pernikahan mereka Tentu saja mereka tidak ingin melewatkan pesta pernikahan mereka sendiri Sementara itu keponakan Dina yang juga menjadi pengirin pengantin mengungkapkan ada jempatan di sungai tersebut Namun apabila mereka ke sana butuh waktu yang lebih lama Cara tersepat yakni dengan menyebrengi sungai tersebut Pada saat sampai di tempat acara Pendeta yang menikahkan Dina dan Joy terkejut melihat pakaian pengantin mereka basah kuyuk Dina lantas mengatakan mereka terlambat karena menyebrengi sungai yang meluap Sisa perjuangan Dina dan Joy untuk menikah tersebut lantas menjadi viral di media sosial Para warganet berame-rame membaciri komentar Bagaimana komentarmu?